Setiap manusia telah Allah tetapkan rizkinya. Apa yang dimaksud dengan rizki yang mencari-cari kita tadi? Fadlullah. Apakah berarti Allah menambahkan rizki kita dari yang sudah ditetapkan? Pertama kita jawab dulu pakai Quran dulu. Rizki sudah ditetapkan. Betul. Ada di Quran surah ke-51 ayat 22. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُوا وَفِ السَّمَاءِ dan di langit itu, rizkukum, rizki ada, telah ditetapkan. وَمَا تُعْدُوا Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Rizki kita sudah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Jadi, mustahil ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak memiliki rizki itu mustahil. Bahkan kata Nabi telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Kalau anda lihat yang paling gampang di Al-Arba'in Al-Nawawiyyah, posisi hadith nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Di kitab terjemahan, posisi paling kiri. إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَقْنِ أُمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَ النُطْفَحِ Setiap anda diciptakan, dibentuk oleh Allah, di perut ibundaknya, 40 hari pertama baru berbentuk nutfah. Percampuran antara spermatazwa dengan ofum. فَمَّيَقُنُ مِتْلَ دَلِكَ عَلَقَهُ 40 hari kedua, berbentuk alakah, zirgat yang mulai menempel di dinding rahim. فَمَّيَقُنُ مِتْلَ دَلِكَ مُدْغَهُ 40 hari ketiga, usia 4 bulan, berbentuk mudirah, daging sekunyahan yang mulai punya bentuk. فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَقَ Maka usia 4 bulan ini diutus malaikat. فَيَنْفُخُفِهِ الرُّوحِ Meniyupkan ruh dengan izin Allah. وَيُؤْمَرُ بِكَتْسْبِ أَرْبَعِينَ Dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Pertama kali, بِكَتْسْبِ رِزْقِهِ Menetapkan rizkinya. Rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita bahkan terlahir, dan akan dibawa sampai kita menghadap pada Allah SWT. Jadi tidak akan ada orang meninggal sebelum dicukupkan rizkinya. Jelas seperti ini? Baik. Pertama, maaf. Rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Masya Allah. Maka rizki itu mesti turun ke bumi. Ya kan? Mesti turun ke bumi. Karena itulah kemudian Allah turunkan rizki ini ke bumi. Al-Baqarah ayat 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Dan kemudian Allah ciptakan. Jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi untuk kamu. Karena kamu tinggal di bumi, rizkinya kami turunkan ke bumi. Jelas ya? Rizki ditetapkan di langit. Kita hidup di bumi diturunkan ke bumi. Baik. Sekarang ibu bapak tinggal di mana? Enggak. Di kelapa gading. Bumi kan luas. Bumi luas. Hati-hati. Barangkali anda di kelapa gading. Rizkinya ternyata ada di Sumatera. Rizki anda turun di Sumatera. Maka anda kan harus berangkat ya. Kerja dapatin itu. Di kelapa gading pun mana sih luas? Tinggal di istraqamah. Rizkinya di mal misalnya. Dekat mawazana. Maka kan harus berangkat kan? Harus kerja. Harus beraktivitas. Maka turun. Quran surah kedua ala bakarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ketentuan umum. Ya ayuhannasu. Hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalam tanjiba. Silahkan anda bekerja. Beraktivitas untuk cari makan itu. Ini bahasa kiasan. Kinayah kalau dalam bahasa Arab. Meminjam satu kata. Pas prototo. Untuk mewakili yang lainnya. Bapak kan ditanya. Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal gak sesuap kan? Anda cari untuk di rumah. Untuk pakai. Untuk macam-macam. Ini bahasa Quran asalnya. Kulu mimma fil ardi. Silahkan cari makan di muka bumi. Silahkan bekerja. Aktivitas. Silahkan cari. Jadi pertama. Rizki itu menuntut pencarian. Dan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hukum Allah berlaku di bumi. Sunnatullah fi fil kawun. Jadi maaf. Maaf. Rizki itu. Rizki itu pertama terkait dengan ikhtiar kita. Jadi kalau ada orang misalnya. Mohon maaf ya. Ada orang. Walaupun soleh sesoleh apapun. Tidak mau berikhtiar. Tidak akan turun juga. Dia harus cari. Dan tidak ada hubungan dengan iman. Kayak tidak ada korelasi dengan iman. Misal mohon maaf. Kenapa ya saya sholat. Tapi kok orang itu tidak sholat dia kaya. Ada kata-kata itu Pak. Kami pernah bertanim. Ada orang mengatakan. Ustaz kenapa mesti sholat. Toh yang tidak sholat pun bisa kaya. Kami sampaikan syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu bekerja. Jadi kalau Anda tidak kerja keras seperti dia. Yang tidak akan dapat rizki Anda. Sholat itu menjadikan kaya Anda menjadi berkah. Harta Anda bermanfaat. Itu fungsi sholat. Dan bisa mempercepat. Bisa mempercepat. Kalau sholat Anda benar. Jadi hukum yang pertama. Rizki dirangit. Diturunkan ke bumi. Kita harus cari. Nah itu yang disebut dengan adlullah. Keadilan Allah di muka bumi. Tapi kita bertanya ya Allah. Kita kerja. Dia kerja. Kita sholat. Dia enggak. Masa sama. Apakah ada perbedaan? Ada. 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 Allah akan percepat. Dia mendapatkan tanpa harus Allah mencarinya. Maka dipindahkan ayat untuk orang beriman. Dia kerja. Dia beriman juga. Quran surah kedua. Di surah yang sama. Al-Baqarah. Ayat 172. Pindah ke kiri di pertengahan. Paling atas. Lihat ayatnya. Kita mau berakhir di sini. Sebentar lagi ada mas asal ya. Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Perhatikan. Ayat yang pertama kan ya ayuhannas ya. Kalau manusia itu. Maaf. Mencakup orang beriman saja atau umum? Umum. Mencakup non-muslim juga. Artinya kalau non-muslim pun bekerja. Dia mendapat rezeki. Tapi ayat ini ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kalau beriman itu orang Islam saja. Atau non-muslim juga. Islam saja. Ya ayuhalladzina amanu. Kulu min tayyibati ma rozaknaku. Silahkan dapatkan rezeki yang telah kami sediakan. Bukan kita yang capek mencari. Tapi Allah yang sediakan. Tapi yang menarik. Perhatikan. Ketika Allah meminta mencari rezeki. Bagi orang-orang umumnya. Manusia umumnya. Kalimat halal dan tayyibnya muncul. Halalan tayyibat. Tapi ketika meminta pada orang beriman. Kalimat halalnya dibuang. Tinggal tayyibnya. Dan dijamaahkan bentuknya. Tayyibat. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram. Itu tandanya ada yang salah dalam iman. Ada yang salah dalam iman. Dan kalau anda selalu mencari yang halal. Sekalipun sedikit. Maka Allah akan tambahkan berkah di dalamnya. Menjadi banyak. Lihat. Kalimat tadi. Halalan tayyibat. Halal tayyib. Tayyibnya tunggal. Nanti kita bahas dengan rinci saat masuk ayat ini. Tayyiban itu bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal. Satu. Jadi kalau orang-orang tidak beriman. Mendapatkan rizki. Sebanyak apapun kelihatannya sedikit. Satu aja kecil. Kecil. Satu miliar kecil aja. Sepuluh miliar sedikit aja. Makanya dibuat capek. Kerja lagi. Kerja lagi. Dapat-dapat. Tapi kelihatan seperti kecil. Tidak ada kenikmatan. Tapi orang beriman. Tayyibat. Dijamaahkan bentuknya oleh Allah. Yang memberikan pesan. Kalaupun kamu dapat kelihatan sedikit. Tapi kami berikan berkah di dalamnya. Masya Allah. Diberikan 500 ribu. Sebulan kehabis-habis. Mau makan temannya teraktir. Pengen buah dari desa kirim. Masya Allah. 500 ribu gak habis-habis. Orang 50 juta tiga hari habis. Masya Allah. Apa yang salah? Gak ada keberkah. Bapak Tilih mana? 500 ribu berkah. 50 juta tidak berkah. Jangan katakan 50 juta berkah. Itu gak mudah deh. Jadi. Nah. Ada lagi yang hebat yang ketiga. Saya tutup. Quran surah ke-7 ayat 96. Ini. Belum nyari. Sudah turun. Dan kita tutup di sini. Belum nyari. Sudah turun. Kalau yang tadi kan masih nyari ya. Nyari. Dimudahkan. Yang ini tidak. Belum nyari. Allah sudah dekatkan. Siapa dia? Walau anna ahlul qura amanu. Wattakaw lafattahna alaihim barakatimila sana'i wal'at. Dan rizki ada di mana? Langit. Yang ini di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan. Walau anna ahlul qura. Kalau Allah satu penduduk kota. Satu penduduk negeri. Jangankan satu orang. Sependuduknya. Dia beriman kepada Allah. Dia tingkatkan taqwanya. Dia kerja. Dia sholat juga. Dia kerjakan sunnahnya. Dia puasa sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Lafattahna alaihim. Kami akan buka untuk perang ini. Barakatim pintu kebertahanan rizki. Masya Allah. Minas samai wal'at. Langit dan bumi. Barakatim minas samai wal'at. Langit. Di bumi dibuka. Kalau rizki ada di langit. Cara kerjanya di bumi. Pintunya dibuka dua-duanya. Di mana lagi yang susah? Itu yang disebut dengan fadlumlah. Keutamaan yang Allah berikan. Kalau pengen silahkan tunggangi ayat-ayatnya. Praktikan dalam kehidupan. Dan semoga Allah memudahkan kehidupan kita semua. Dan tidak cukup dengan amin. Harus dipelajari dulu. Praktikan dulu. Baru kemudahan itu akan didapatkan.